Ya panik, udah bisa nih kan? Ya bisa masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya ingin bertanya Yang pertama Siapa dulu masuk surga dan siapa dulu masuk neraka Seorang wanita malam sering bersedekah untuk anak yatim Sering mengantar anak beras dan mengasih nasi kotak dan juga mengundang ke rumahnya Dan tiap tahun, tiap bulan puasa dia sering bersedekah Satu juta sampai dua juta Untuk menambah membeli pakaian anak-anak yatim waktu molebaran Sementara orang depak yang mengeluarkan hadis dan keluaran yang tahu agama Tapi menyelengkan uang AIN HAM Melantarkan jemaah di Tansi Mekah Dan Menyelengkan uang Dan yang kedua Bagaimana hukumnya atau solusinya Seorang Bapak-bapak Memberi uang kepada kita Sementara kita tahu Uang itu dari mana Apa kerjaannya Tidak kita terima Kita takut tersinggung Perasaannya Kalau kita terima Kemana uang itu Akan kita pergunakan Atas keterangan Ustaz Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ini pertanyaannya bagus sekali nih Lebih dulu mana Masa surga Pelacur yang taubat Dan ahli amal Ahli sedekah Dengan Menteri agama Atau orang-orang yang paham agama Tapi Apa tadi itu Kalau saya tarik kesimpulannya Ya kurang lebih Makan uang jamaah Makan uang umat Dan yang terbaru Nah tadi saya lupa tadi Ini juga salah satu barzah Di antara kita ini Menurut saya Makan harta yang bukan haknya Itu batil Dosanya besar Nah ini ada kasus Travel namanya First travel ya Itu uangnya jamaah itu Kurang lebih Ini disita sama negara Kata kejarinya Udahlah niatkan sedekah Halal-halal Sama saja Dengan seenak-enaknya Ngomong seperti itu Dan hartanya disita untuk negara Saya berani mubahalah Wallahi Ayo kalau gak percaya Ambil al-Qur'annya Saya mubahalah ini Itu batil Itu dolim Jangankan seribu orang gak ikhlas Satu orang saja gak ikhlas Rasakan azabmu nanti itu Ini negara coba Inilah barzah diantara kita Ini pembatas diantara kita Rakyat ini sudah Sudah susah dibikin susah Orang kepingin umrah itu Tetes demi tetes Dia kumpulkan Baik keringat Baik air mata Ternyata ditipu Sama travelnya Dan tadi Saya lihat di TV Salah satu jamaahnya Diwawancarai sama TV Dan dia bilang Saya gak ikhlas Ini kan menjadi Aneh Dan jadi pertanyaan besar Bagi kita Bagaimana Saya Saya ini 13 orang 13 orang Istri saya Anak saya Abang saya Mertua saya Bahkan sudah ada yang meninggal Itu totalnya itu 186 juta rupiah Nah Bagaimana kemudian Pengadilan mengambil keputusan Uang yang kami cari Dengan keringat kami Itu kemudian Diserahkan kepada negara Logikan seperti apa Saya tidak paham Ini yang ada dalam Pemikiran 58 ribu jamaah Ya korbannya 58 ribu Saya tidak tahu Bagaimana Logika hukum Seperti apa Saya bukan orang hukum Tapi dasar keadilan kita Seperti apa Itu hak anda kan Memang Bagaimana Saya Oke Saya bisa membayangkan Dari 58 ribu orang Ada ibu-ibu dari desa Bayangkan seperti itu Yang mengumpulkan uang Buat tahun-tahun Dan kemudian Pengadilan memutuskan Semua aset Di lelang Untuk negara Saya kemarin Bicara dengan beberapa teman Saya katakan Jadi bagaimana Hukum apa yang kita gunakan Bagaimana Kami yang korban Tapi negara yang diuntungkan Iya benar Nah mendengar Mendengar Pemikiran kita juga Menyewa pengacara Nah dengan harapan Hak kita sebagai jemaah Itu bisa terpenuh Dan harapan kita ini juga Kita titipkan kepada Para penegak hukum Baik Apa ini Arti untuk mereka memahami Bagaimana Kondisi jemaah Tidak hanya ada di Provinsi Bungkulu Saya rasa seluruh Indonesia Karena kita pernah bertemu Baik Dan kemarin Saya hanya baca Di media online Dengan pertimbangan Keputusan Hakim Antara lain Kalau itu aset Dari Tis Trapel Itu dikembalikan Kepada jemaah Itu akan Menimbulkan keributan jemaah Ini jemaah Mana yang ribut Jemaah Mana yang tidak suka Jemaah Seluruh jemaah Saya rasa Mengharapkan sama Bahwa itu hak mereka Aset mereka Aset yang sudah disita Itu tidak dikembalikan Kepada negara Tetapi dikembalikan Kepada jemaah Terserah Jemaah mengapakan Apa jemaah mau buat Satu kooperasi Atau jemaah membagikan Walaupun hanya Satu rupiah Satu orang Karena itu hak jemaah Tapi saya heran Kepara penegak hukum Tidak terbacakan hal ini Keprihatinan jemaah Memang sebenarnya Derasakan para korban Ini sama ya Jemaah kan Dari Bungkulu Ada tukang sayur Ada imam masjid Yang kondisi ekonomi mereka Bapak Ibu tahu sendiri Baik Bu Aini Nah ini kondisi ini Tolong jadi perhatian Tidak hanya pemerintah Tetapi ada para penegak hukum Tolong berikan keadilan Kepada para jemaah Yang ada seluruh Indonesia Dengan kerugian Seperti yang disampaikan Saya dengar tadi Di TV One Itu tidak hanya Kerugian materi Semangu Rugi waktu Dan lain sebagainya Ada jemaah kami Dari Bungkulu yang meninggal dunia Itu harus tahu Kenapa para penegak hukum Kita harus pikirkan hal ini Tahu matinya penguasa rezim ini Kayak apa besok itu Kurang kenyang Makan uang BPJS Kurang kenyang Makan uang EKTP Kurang kenyang Makan sumber waras Kurang kenyang Makan uang sumber apa Reklamasi Meikarta Kurang kenyang Dana haji Sekarang ditambah Uangnya jemaah umroh Kurang kenyang Bestran Jakarta Kurang kenyang Itu Perutmu terbuat Dari apa itu Kira-kira itu Mudah-mudahan ada umur Duluan siapa yang mati Wallahi Saya ingin tahu Cara matimu Kayak apa Nanti itu Yang benar itu Kembalikan ke uang Yang punya Rakyatmu sudah Menderita Inilah barzah Di antara kita Jadi kalau anda Nanya ke saya Itu dolim Itu perampok Nah tapi kata mereka Itu halal Gitu ibu Jadi pertanyaannya Ibu tadi saya jawab Ibu Kalau konteksnya Surga dan neraka Itu mutlak Prerogatif Allah Bukan karena A B Alim putih Bejat baik Bukan Jadi ada hadis Begini Walaupun dari kecil Ibadah Terus Dari lahir Ibadah Terus Surga sudah Di depan mata Tinggal satu langkah Surga Tapi kalau Allah Tidak mengendaki Di penghujung umurnya Ternyata dia bermaksiat Dan maksiatnya itu yang menyebabkan dia akhirnya mati Dan dalam kondisi Su'ul khotimah Maka dia masuk neraka Padahal sepanjang umurnya Pahala terus Hanya endingnya saja Dia berbuat maksiat Maka dia masuk Neraka Atau sebaliknya Dari lahir Masya Terus Dosa Terus Tetapi Allah Bergenda Orang ini masuk Surga Di penghujung umurnya Ternyata diridui Sama Allah Matinya Husnul khotimah Padahal neraka Sudah di depan mata ini Sudah alin neraka ini Tapi Allah Bergenda Orang ini jadi masuk surga Maka Ya ayat Tuhan Masul mutmainah Mendetak Dalam jelang Mendekati mati Ternyata orang ini Dapat didaya Maka orang ini Masuk Surga Jadi surga neraka itu Gak bisa Diukur dengan Ini pelacur Ini ulama Gitu gak bisa Itu prerogatif Allah Tapi bisa kita analisa Kurang lebihnya begitu Nah pertanyaannya Pelacur yang ahli sedekah Tapi pelacur taubat ya Bu ya Kalau tetap pelacur Tapi sedekah Ya Allah Belum tentu berarti kan Masya jalan Zina jalan Sedekah Ya ditimbang nanti Kan ada alam Namunya Yomul Mizan Ditimbang Ya tetap saja Insya Allah ya Masuk neraka juga Pelacur yang taubat Dengan ulama Yang Menteri agama Atau depak Atau apapun Yang merampok Uangnya umat Tentu lebih duluan Pelacur yang taubat Masuk surganya Itu secara Analisa fikirnya Begitu Jadi mudah-mudahan Begini Mau hitam Masalah lumu Mau putih Masalah lumu Penting gak penting Yang penting Di penghujung Umurmu nanti Anda taubatan Nasuhah Husnul khotimah Tapi saran saya Mau hitam Mau putih Paling tidak minimal Ayolah jadi orang yang putih Ya Karena mati kan Gak ketemu Masalahnya Subhanallah Tak doakan Anda jadi orang yang Husnul khotimah Semuanya Amin Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih